Intro Nomor 4A disini diketahui pada keadaan suhu dan tekanan yang sama atau suhu dan tekanan yang tetap 2 x 10 pangkat 22 molekul gas yang mengandung unsur nitrogen dan unsur oksigen terurai membentuk 4 x 10 pangkat 22 molekul gas nitrogen dioksida dan 7 x 10 pangkat 22 molekul gas oksigen yang ditanyakan bagaimana keberlakuan hukum Avogadro pada reaksi tersebut nah hukum Avogadro disini menyatakan hukum Avogadro atau disebut juga dengan hipotesis Avogadro disini menyatakan bahwa perubahan volume akan sama dengan perubahan jumlah partikel atau jumlah molekul atau disini persamaan yang diperoleh dari hukum Avogadro adalah V1 per V2 perbandingan volume dan perbandingan jumlah partikel adalah sama ini dari hukum Avogadro nah dari soal disitu diketahui ada 2 x 10 pangkat 22 molekul gas yang mengandung N dan O disini kita misalkan senyawanya adalah NX dan OY dia akan terurai menjadi gas karbon dioksida atau NO2 ditambah dengan oksigen nilai dari partikel atau jumlah molekulnya adalah disini 2 2 x 10 pangkat 22 kemudian disini ada 4 x 10 pangkat 22 disini ada 7 x 10 pangkat 22 maka dari sini kita dapat peroleh perbandingan dari N1 N1 dibanding dengan N2 dibanding dengan N3 atau jumlah partikel ke 3 nah perbandingannya disini kita peroleh ada 2 banding 4 banding 7 nah jumlah N ini juga menunjukkan perbandingan dari V maka V atau volume perbandingan volumenya adalah sama ya 2 banding 4 banding 7 kemudian dari persamaan gai lusak atau hukum gai lusak perbandingan volume juga menunjukkan perbandingan koefisien disini kita tulis K koefisien 1 dibanding koefisien 2 dibanding dengan koefisien 3 adalah sama yaitu 2 banding 4 banding 7 maka bisa kita tuliskan disini NO2 ada 4 sesuai dengan koefisien nya lalu untuk oksigen oksigen disini adalah 7 maka koefisien nya adalah 7 ini O2 nah dari sini bisa kita tentukan senyawa N X O Y dari nilai atau jumlah N dan O disini N ada 4 maka disini ada N 4 lalu O disini ada 4 dikali 2 adalah 8 ditambah 7 dikali 2 adalah 22 maka disini O nya adalah 22 oke ini adalah senyawa senyawa dari yang mengandung unsur nitrogen dan oksigen kemudian ditanyakan bagaimana keberlakuan hukum Avogadro pada reaksi tersebut nah hukum Avogadro pada persamaan atau reaksi ini adalah dia berlaku jadi hukum Avogadro nya berlaku karena disini suhu dan tekanannya tetap atau sama sehingga dapat diperoleh perbandingan volume dan juga perbandingan jumlah molekul atau partikel tersebut 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 Terima kasih telah menonton!